Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore Kepada yang saya hormati Mbak Kirana Penyiar Radio Marika FM Dan para pendengar setia Radio Marika FM Dimanapun berada Mohon izin saya Mukhlis Juru Bicara Kugus Tugas Pertepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar Pada hari ini Rabu Tanggal 24 Juni 2020 Menyampaikan laporan harian Perkembangan COVID-19 Kota Blitar Sampai dengan pukul 14.00 WIB Yaitu sebagai berikut Satu Jumlah kumulatif orang dalam risiko Atau ODR Adalah 2.597 orang Atau bertambah 30 orang 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala Atau OTG Adalah 138 orang Atau tetap 3. Jumlah kumulatif OTG Dalam proses pemantauan Adalah 20 orang Atau tetap 4. Jumlah kumulatif OTG Yang selesai dipantau 14 hari Adalah 118 orang Atau tetap 5. Jumlah kumulatif orang Dalam pemantauan Atau ODP Adalah 211 orang Atau bertambah 1 orang 6. Jumlah kumulatif ODP Yang selesai dipantau 14 hari Adalah 207 orang 7. Jumlah kumulatif ODP Dalam proses pemantauan Adalah 2 orang Atau bertambah 1 orang 8. Jumlah kumulatif ODP Meninggal Adalah 2 orang Atau tetap 9. Jumlah kumulatif Pasien dalam pengawasan Atau PDP Adalah 7 orang Atau tetap 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan Atau sembuh Adalah 6 orang Atau tetap 11. Jumlah kumulatif PDP dalam proses pengawasan Adalah kosong Atau nihil 12. Jumlah kumulatif PDP meninggal Adalah 1 orang Atau tetap 13. Jumlah kumulatif Kasus konfirmasi COVID-19 Adalah 7 orang Atau tetap 14. Jumlah kumulatif Kasus konfirmasi Dalam proses pengawasan Mohon maaf Saya ulang 14. Jumlah kumulatif Kasus konfirmasi Positif COVID-19 Proses perawatan Adalah 3 orang Atau tetap Dan 15. Jumlah kumulatif Kasus konfirmasi Positif COVID-19 Yang sembuh Adalah 4 orang Atau tetap Selanjutnya adalah Perkembangan jumlah Penghuni rumah karantina Kesehatan Di Jalan Sumba Kota Bitar Yaitu sebagai berikut 1. Jumlah PMI atau pekerja migran Indonesia Yang masuk hari ini adalah Kosong atau nihil 2. Jumlah kumulatif PMI atau pekerja migran Indonesia Dari awal hingga kini Yang masuk ke karantina Adalah 13 orang 3. Jumlah pemudi atau pendatang Yang masuk hari ini Adalah kosong atau nihil 4. Jumlah kumulatif pemudi atau pendatang Dari awal hingga kini Yang masuk ke rumah karantina Adalah 108 orang 5. Jumlah kumulatif penghuni Yang dipulangkan Adalah 18 orang Atau tetap 6. Jumlah kumulatif penghuni Selesai karantina Dari awal hingga kini Adalah 95 orang Atau bertambah 5 orang 7. Jumlah penghuni rumah karantina Kesehatan pada hari ini saja Adalah 8 orang Terdiri dari 7 orang laki-laki Dan 1 orang perempuan Selanjutnya adalah Penjelasan perkembangan Penjelasan perkembangan Kasus COVID-19 di Kota Blitar Tentang kasus konfirmasi Positif COVID-19 Ada 3 Ini semuanya sudah Berada di rumah sakit Terujukan Perlu kami sampaikan Yang pertama adalah Pindahan dari PDP Menjadi konfirmasi Yaitu seorang laki-laki Berusia 61 tahun Di Kelurahan Kelampok Tanggal 9 Juni yang lalu Hasil swabnya positif Kemudian sampai saat ini Masih dirawat di rumah sakit Terujukan COVID-19 Kota Blitar Dan hari ini Tanggal 24 Juni Telah dilakukan pengiriman spesimen Sebagai follow up yang kedua Karena masih positif ya Ke BBLK atau Balai Lab Kesehatan di Surabaya Kita tunggu saja Hasilnya mudah-mudahan negatif Amin Yang kedua COVID-19 adalah Seorang laki-laki Berumur 30 tahun Di Kelurahan Gedok Bekerja sebagai pengemudi Pada tanggal 15 Juni yang lalu Dia melakukan perjalanan Ke Jakarta Dan kembali lagi ke Blitar Pada tanggal 18 Juni Pada tanggal 19 Juni Dia melakukan pemeriksaan swab Atas keinginan sendiri Sebagai persyaratan Perjalanan kembali ke Jakarta Dan hasilnya Dinyatakan positif Pada tanggal 22 Juni Saat ini dia masih Di rumah sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar Kemudian yang ketiga adalah Pindahan dari orang dalam Pemantauan Sekarang COVID-19 Atau konfirmasi positif Seorang laki-laki Berumur 95 tahun Berada di Kelurahan Sentul Riwayatnya tanggal 15 Juni yang lalu Dia kedatangan Anggota keluarganya Dari Kota Malang Kemudian tanggal 16 Juni Dia berobat ke rumah sakit Dengan keluhan batuk Dan pilek Tidak ada demam atau panas Dan dilakukan rapid test Dengan hasil reaktif Hasil pemeriksaan swabnya Positif COVID-19 Saat ini masih Melaksanakan atau menjalankan Isolasi Di rumah sakit Rujukan COVID-19 Kita tunggu saja Hasil berikutnya Mudah-mudahan Segera negatif Amin Amin Berikutnya adalah Informasi Baru Tentang kasus Orang dalam Pemantauan Yaitu Atau ODP Yaitu seorang laki-laki Berumur 38 tahun Berdomisili di Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorjo Dia memiliki Riwayat perjalanan Dari Sidoarjo Kembali ke Blitar Tanggal 20 Juni yang lalu Kemudian pada tanggal 24 Juni Yang bersangkutan Berobat ke rumah sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar Dengan keluhan batuk Yang hilang timbul Selama satu bulan Lamanya Kemudian ada sesaknya juga Tidak ada panas Atau demam Saat ini dia Masih diberlakukan Isolasi mandiri Di rumah Berarti dia rawat jalan Dengan pengobatan Di rumah Dan melaksanakan Isolasi mandiri Dalam pengawasan Pemantauan Puskesmas Serta relawan Dan warga Di sekitarnya Kemudian ada Kasus orang Tanpa gejala Atau OTG Ada Dua Kasus lama Namun Perlu diketahui Ada perubahan informasi Terkait dengan Yang pertama Yaitu 18 orang Semuanya adalah Kontak erat Kasus konfirmasi Di Atas tadi Sebelumnya Irinciannya Sebagai berikut Kontak erat Atau OTG Kasus konfirmasi Dari Kelurahan Sentul Ini sebanyak 14 orang Yang terdiri dari Tiga orang Tenaga Kesehatan Yaitu Dari dua rumah sakit Dua orang Dari rumah sakit Swasta Dan satu orang Dari Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama Dan Sebelas orang Dari keluarga Yang Konfirmasi Positif Kemudian Empat orang Lagi adalah Kontak erat Dari kasus Konfirmasi Di Kelurahan Gedok Yaitu Keluarga Dari Konfirmasi Kelurahan Gedok Pada Tanggal 23 Juni Yang Kemarin Semuanya Telah dilakukan Pengambilan Swap Oleh Petugas Kesehatan Dan Hari ini Tanggal 24 Juni Telah Dikirim Spesimen Swapnya Ke BBLK Di Surabaya Dan Mereka Semuanya 18 orang Tersebut Melaksanakan Isolasi Mandiri Di rumah Masing-masing Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Secara Patuh Dan Disiplin Tinggi Di dalam Pemantauan Petugas Kesehatan Dan Relawan Setempat Kasus Orang Tanpa Gejala Berikutnya Adalah Dua Orang Tenaga Kesehatan Dari Salah Satu Hasil Kesehatan Tingkat Pertama Kecamatan Sanan Wetan Yang Pernah Merawat Kasus Konfirmasi Kelurahan Kelampo Pada Tanggal 19 Juni Yang Lalu Telah Dilakukan Rapid Test Dengan Hasil Semuanya Reaktif Dan Dilanjutkan Dengan Pengambilan Swap Saat Ini Yang Bersangkutan Dua Orang Tersebut Melaksanakan Isolasi Di Dan Telah Dikelakukan Pengiriman Hasil Swap Ke BBLK Surabaya Kita Tunggu Saja Hasilnya Kemudian Hari Mudah-mudahan Saja Negatif Amin Demikian Mbak Kirana Baik Kalau kita melihat Data memang Perkembangan Untuk saat ini Masih Cukup Stabil Dokter Dalam artian Untuk Tiga Pasien Ini Dalam Perawatan Kemudian Tidak Ada Tambahan Kasus Selain Kecuali Tadi Ada Tambahan 1 ODP Di Kelurahan Pakunden Namun Memang Untuk ODR Ini Dokter Karena Mobilitas Juga Saat ini Sudah Berjalan Seperti Biasa Sehingga Risiko Penambahan ODR Ini Selalu Ada Dokter Ya ODR Orang Dengan Risiko Orang Dengan Risiko Ya ODR Itu Menjadi Kenistrayaan Karena Sudah Berlangsung Lebih Lama Lebih Panjang Kan Era Covid Kemudian Dengan Pengaruh Dari Mobilitas Masyarakat Yang Tinggi Mungkin Didukung Lagi Orang Yang Tahan Berlama Lama Di Rumah Ada Lagi Yang Memang Gak Bisa Tahan Untuk Berlama Lama Di Rumah Karena Nafkah Karena Sosial Ekonomi Dan Lain Sebagainya Maka ODR Itu Tetap Ada Kemudian Yang Setengah ODR Yang Seperti Apa Orang Yang Bukan Dalam Risiko Akhirnya Menjadi Setengah Sedikit ODR Karena Bergauh Dengan ODR Misalnya Saya Bisa Masuk ODR Walaupun Tidak Dari Luar Kota Dari Manapun Karena Wira Wiri Ketemu Siapa Saja Dimanapun Mungkin Disana Ada ODP Yang Gak Ketahuan Ada ODR Yang Tidak Disiplin Isolasi Mandiri ODP Yang Tidak Disiplin Isolasi Mandiri Saya Tanpa Sengaja Tanpa Kenal Tanpa Tahu Kan Gak Bawa Label Kan Ibadahnya Benar Kalau Kita Ketemu Mereka Jadi ODR Mungkin ODR Setengah ODR Yang Memang Tidak Bisa Dokter Melakukan Isolasi Katakanlah Memang Harus Tetap Menjalankan Tugasnya Profesinya Seperti itu Ini Tidak Akan Menjadi Masalah Asal Tetap Menerapkan Fisikal Dan Protokol Kesehatan COVID-19 Ya Iya Betul Jadi Siapapun Harus Khawatir Harus Was-was Tetapi Dengan Hati Yang Lapang Hati Yang Bijak Ya Tetap Baik Hati Tidak Emosional Kemudian Tidak Panik Was-was Yang Ke Arah Mungkin Akhirnya Tidak Sesuai Atau Kurang Tidak Relevan Atau Kurang Relevan Dengan Upaya Percepatan Penanganan COVID-19 Sehingga Menjadi Semakin Berkurang Dan Semakin Landai Semakin Rendah Semuanya Sehingga Bisa Menuju Dari Kuning Menjadi Hijau Jadi Bisa Menahan Diri Bisa Menerapkan Physical Distancing Menerapkan Protokol Kesehatan Secara Patuh Dan Disiplin Tinggi Kalau Kemudian Curiga Terhadap Dirinya Untuk Ngeman Sesama Yang Ngeman Dirinya Ngeman Keluarga Ngeman Siapapun Yang ada Di sekitarnya Yang kemudian Kalau ketemu Dekat Bisa berisiko Tinggi Maka Sedarilah Tanpa Harus Disuruh Di perintah Sudah Merintah Dirinya Sendiri Untuk Isolasi Mandiri Di rumah Nah Itu Dan juga Tiga Utama Dan Empat Penunjang Utama Protokol Kesehatan Diterapkan Dilaksanakan Dengan Sepenuh Hati Dan Sepenuh Tanggung Jawab Terhadap Dirinya Sendiri Terhadap Umat Manusia Oke Nah Disitulah Nanti Covid-19 Bisa Lambat Laun Atau Cepat Syukur Kalau cepat Bisa hilang Ya Dokter Selanjutnya Ini mungkin Sudah Sempat Disinggung Di awal Tapi Mungkin Diingatkan Kembali Tidak Masalah Ketika Mungkin Masyarakat Ini Sudah Mulai Merasakan Keluhan Pusing Demam Dan lain Sebagainya Kalau Kebiasaan Orang Jawa Biasanya Ditunggu dulu Beberapa Hari Siapa Tahu Nanti Turun Kalau Di Masa-masa Seperti ini Haruskah Kita langsung Datang Ke Fasilitas Kesehatan Dokter Seperti itu Untuk Memasihkan Saya kira Tidak ada Ruginya Kalau Sesegera Mungkin Kenapa Harus Ditunda Tunda Kalau Itu Mangga Ditunda Tunda Bisa Mateng Kalau Covid Sungguhan Ditunda Kan Nanti Masalah Malah Menjadi Mateng Sungguhan Mateng Namun Kalau Bukan Covid Segera Diketahui Minimal Paling Tidak Kalau Sudah Memahami Betul Prinsipnya Paham Jadi Tahu Kemudian Mau Bagaimana Kalau Sudah Tahu Mau Menuruti Segala Sesuatu Alur Dan Prosedurnya Itu Dikelola Sendiri Dan Mampu Mengelola Sendiri Insya Allah Kalau Tidak Sakit Dan Tidak Serius Karena Kondisi Tubuh Bisa Dipertahankan Baik Terus Dan Tidak Berisiko Terhadap Dirinya Maupun Yang Lain Ya Sudah Selesai Nah Ini Kan Perlu Penyadaran Diri Dan Belajar Saya Kira Itu Kalau Enggak Ya Segera Saja Ke Fasilitas Kesehatan Itu Lebih Bagus Lebih Lebih Tepat Sehingga Dapat Kejelasan Tentang Dirinya Tapi ketika Salah satu Keluarga Kita Mengalami Kejala Atau Kesakitan Kemudian Dianjurkan Untuk Melakukan Isolasi Mandiri Berarti Anggota Keluarga Yang tinggal Serumah Juga Ikut Melaksanakan Isolasi Juga Secara Otomatis Dokter Atau Bagaimana Dilihat Statusnya Kalau Itu ODR Maka Yang Isolasi Mandiri ODR Atau ODP Sedangkan Yang Lain Menerapkan Protokol Kesehatan Secara Patuh Disiplin Tinggi Terhadap Saudaranya Itu Dan dirinya Sendiri Di rumah Tapi Boleh Keluar Bedanya Isolasi Mandiri Dengan Melaksanakan Protokol Kesehatan Saja Bedanya Adalah Satu Tidak Keluar Kemana Mana Mengisolasi Membatasi Diri Di rumah Terus Selama 14 Hari Yang Lain Boleh Ber Ber Beraktifitas Di luar Rumah Seperlunya Oke Kembali lagi Seperlunya Kecuali OTG OTG semuanya Isolasi Mandiri Orang tanpa Gejala Satu rumah Karena disitu Pernah ada Kontak erat Dengan kasus Konfirmasi Oke Nah itu harus Isolasi semua Dibantu Biasanya dibantu oleh warga Kalau itu kampung Sudah Menyandang kampung Tangguh Dibantu oleh Keluarga Warga Warga Sekitar ya Oke Jadi melihat statusnya dulu ya Sikap yang diambil oleh Anggota keluarga Ya dokter Kemudian melihat Kondisi yang saat ini ada Apa yang perlu kembali Kita perhatikan ini Khususnya untuk masyarakat Kota Blitar Ini sudah agak lama Saya tidak menjelaskan itu ya Ya mengingat-ingatkan lagi Mengingat-ingat lagi Pesan untuk siapapun Termasuk diri saya Dan keluarga saya Pesan untuk Kita semuanya Ya Tiga Faktor utama Tiga Unsur utama Protokol kesehatan Patuhi Dan disiplin tinggi Laksanakan Bagi yang tidak Isolasi mandiri Yaitu Melakukan disiplin tinggi Pembatasan kontak Dengan siapapun juga Ya Ya Kemudian memakai masker Terus menerus Terutama ketika Keluar rumah Tidak menyentuh wajah Mata hidung mulut Kemudian selalu Atau sering Cuci tangan Dengan sabun Dan air mengalir Terutama Ketika mau Memegang wajah Menyentuh mata hidung mulut Dan setelah Memegang wajah Atau menyentuh Mata hidung mulut Segera cuci tangan kembali Walaupun tidak Menyentuh wajah Mata hidung mulut Tetap sering-sering Cuci tangan Pakai sabun Dan air mengalir Atau diganti Dengan hand sanitizer Berbasis alkohol Jangan hanya ada Gelnya Jangan ada pengharumnya Tapi alkoholnya Pastikan ada Dan itu 70% Jadi kalau Persentasenya berkurang Sedikit ya Insya Allah masih Potensial Masih Bermanfaat Tapi kalau berkurangnya Sudah banyak Karena menguap Ya segera Diganti Hand sanitizer-nya Yang masih Yang baru Kemudian Jaga jarak Jaga jarak Dengan siapapun Itu tiga utama Empat penunjangnya Istirahat yang cukup Olahraga rutin Ringan teratur Jaga jarak Olahraga itu Atau menjauh dari kerumunan Menjauh dari siapapun Olahraga sendirian Nah itu lebih bagus Karena olahraga itu Yang menguras energi Harus lepas masker Maka jangan berolahraga Di tempat kerumunan Kalau tidak lepas masker Olahraganya yang santai saja Yang tidak menguras energi Oleh karena itu Hati-hati dengan berolahraga Namun itu tetap dibutuhkan Untuk imunitas tubuh Kemudian mengkonsumsi Makanan, minuman yang sehat Bergisi Lengkap gisinya Jumlahnya cukup Kenyang Istirahatnya juga cukup Olahraganya cukup Maka imunitas tubuh Bisa dipertahankan bagus Nah bagi yang merokok Stop merokok Bagi yang tidak merokok Hindari orang di sekitarnya yang merokok Bagi yang tetap ingin merokok Jauhi orang lain Supaya tidak mengisap Ikut mengisap asapnya Berikutnya lagi Bila ada keluhan Yaitu Batuk, pilek Demam Nyari tenggorokan Indra penciuman Mulai mengalami Penurunan Berkurang-berkurang Sampai tidak bisa mencium Bau apapun Nah itu segera Memberiskan diri Ada demam Apalagi Apalagi ada sesak Segera memberiskan diri Ke tempat pelayanan kesehatan terdekat Oke Itu saja Ya baik Sudah cukup dokter? Sudah Empu Apakah sudah cukup Atau masih ada lagi Nampaknya sudah paket lengkap ya Untuk sore hari ini dokter ya Insya Allah Paket hemat aja ya Paket hemat dan lengkap deh dokter Baik dokter Muklis Terima kasih Kedilangnya hari ini Informasi dan himbawan Yang selalu kita ingatkan kepada masyarakat setiap harinya Selamat sore Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax